Oke guys, balik lagi di channel gue Rizky Alvian Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat templates dan URL landing page Kalau di datingnya Dan content locker Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa CPA Build ini memiliki produk ada giveaway, survey, terus aplikasi Ada mobil install dan voucher, terus ada gift card juga Nah, intinya disini berbau-bau seperti aplikasi dan hadiah Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di channel Rizky Alvian terlebih dahulu Nah, oke kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya Nah, disini teman-teman tinggal klik di fitur dashboard Lalu teman-teman tinggal scroll ke bawah saja Disini tersedia ada dua tabel dengan nama al-locker dan al-templates Ya, kita cari templates yang akan teman-teman inginkannya Seperti survey, terus ada Roblox generator, terus ada giveaway Nah, kita cari yang Nah, ini ada Amazon gift card Kita klik preview terlebih dahulu untuk melihat template-nya Nah, template-nya seperti ini Ada Amazon gift card dengan hadiah 50 dolar sampai dengan 150 dolar Nah, kita masuk lagi ke Amazon gift card-nya Disini teman-teman tinggal klik link Untuk membuat link-nya atau meng-copy paste template-nya Lalu klik yang modif bagian baru ini Konten lockernya sudah tersedia Nanti teman-teman tinggal klik yang di dashboard teman-teman Yang masing-masing Disini pilih testing Setelah itu get URL Nah, setelah itu copy paste Kita klik copy Nah, kita masuk lagi ke Buat melihat Nah, ini adalah template yang sudah jadi Nah, teman-teman bisa meng-copy paste template Yang sudah tersedia Nah, kemarin kan saya juga sudah memberikan tutorial Cara bikin template di fitur content locker Di sini ada build modif locker Terus locker stats Di sini teman-teman juga bisa membuat template tersendiri di bagian builds Atau fitur build-nya Di sini ada fitur content locker Terus templates Nah, teman-teman juga bisa membuat di sini Nah, di table yang bagian dashboard Ini merupakan pembuatan template dan content locker yang paling mudah Karena sudah tersedia Content locker dan template-nya sudah tersedia oleh para user Yang sudah membuat content locker secara seleranya mereka Nah, untuk allockers Di sini untuk allockers Kita cari yang Nah, ini sudah ada yang gift card locker Kita klik preview terlebih dahulu Nah, untuk lockernya itu seperti ini Nah, di bagian locker ini Linknya tentu bisa disisipkan di pop under Di web teman-teman bisa disisipkan link locker ini Supaya nanti sebelum lanjut ke tab selanjutnya Teman-teman bisa terarahkan ke bagian gift card seperti ini Jadi, tahapnya itu jenis pop under untuk jenis content lockernya Nah, saya akan contohkan Kita klik kode Lu akan masuk ke generate link seperti ini Generate kode Nah, scriptnya itu sudah ada di sini Nah, itu menggunakan kode javascript Nah, teman-teman tinggal klik Copy Lalu bisa disisipkan di domain atau web yang teman-teman miliki Kalau di blogspot ya teman-teman tinggal bikin konten baru atau web baru Di situ teman-teman bikin artikel terlebih dahulu Lalu teman-teman bisa memodif dan menaruh script javascriptnya ini ke dalam web yang teman-teman miliki Nah, perbedaan dari alt templates dan content lockers atau unlockers Itu kalau unlockers sistemnya seperti pop under Nah, untuk di pop under itu seperti ini Nah, kita contohkan untuk di yang bagian mediaverse Nah, ini seperti pop under ya Kalau untuk template teman-teman akan diarahkan ke bagian ini Jadi teman-teman tidak usah menaruh script kodenya ke dalam web yang teman-teman miliki Teman-teman langsung bisa membuild atau shorten link di template ini Jadi kalau unlockers kan harus ada script yang seperti tadi sudah saya contohkan Scriptnya itu menggunakan kode javascript Kita tinggal klik generate kode Nah, ini adalah kode yang teman-teman nanti bisa dikasih ke dalam web Terus ada disini ada tambahan script-scriptnya Lalu terakhir teman-teman bisa klik di bagian ini Klik copy juga Tempelkan di mode html di bagian web Nah, untuk teman-teman yang bertanya Kenapa offer kadang tidak sesuai dengan negaranya Contoh, teman-teman bikin offer jenis Ini mana ini, negara swederland Kalau targetnya negara Amerika Tentunya offer akan berbalik ke bagian smart link Tentunya linknya akan menjadi smart link Bukan ke offer lagi Karena target negaranya itu berbeda ya Bukan negara swederland Misal kalau teman-teman targetnya negara Amerika Tapi link offernya negara swederland Jadi akan berbalik lagi ke smart link Jadi hanya terdapat satu target saja Untuk negara berbeda itu Balik lagi ke smart link Apakah smart link itu tidak akan terjadi konversi Tentunya smart link itu akan terjadi konversi juga Tapi Link atau Smart linknya Dengan konversi yang sedikit Itu akan terimbul konversi Ya kurang lebih Dari 1 dolar Bisa berkurang jadi 0,90 dolar lah Jadi tidak sesuai dengan target awal gitu Kalau misal targetnya negara swederland Ya teman-teman nyerangnya negara swederland Atau nyari salesnya itu negara swederland Jadi konversi yang didapat Sesuai di tabel yang disediakan oleh pihak CPH buildnya Disini kan sudah ada jenis-jenis payout Seperti negara swederland Itu jenis kategorinya Mobil pin submit Dengan Anchernya senden Seget sign Itu mendapatkan payout sebesar 21,60 dolar Nah ini ya Mobile pin submit Atau verifikasi phone number Nah sekian video tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Saya Rizky Alvian See you next time on my video And bye